Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan bahagia untuk kita semua Alhamdulillah Kali ini kita bisa melanjutkan Podcast keliling kelas Yang pada hari ini Kita kedatangan tamu istimewa Langsung saja kita sapa bersama Selamat siang Ibu Selamat siang Alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ibu Anisatul Hamidah MSI Beliau adalah PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondobosoh Terima kasih Ibu sudah memberi kesempatan pada kami Untuk berjumpa dengan Ibu pada siang hari ini Sama-sama kami pun juga mengucapkan terima kasih Ada media untuk bisa bertemu dengan masyarakat Sekaligus juga bisa mensosialisasikan Program-program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bondobosoh Iya Ibu Salah satu motif kami Menyelenggarakan podcast kali ini memang Agar apa yang menjadi cita-cita Ibu Menjadi visi Ibu ke depan untuk pendidikan Bisa segera tersampaikan kepada teman-teman di Dinas Pendidikan secara umum Ini posisi Ibu masih sebagai PLT Ibu ya Dengan bayangan waktu kurang lebihnya belum ter Kalau seperti itu menjadi wewenang dari Bapak PJ Bupati Kalau kita sebagai ASN itu adalah pamung peraja Jadi ketika ada tugas ya maka tidak ada kata selain ya kita siap Untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita Iya Ibu Padahal kalau melihat kesibukan Ibu saat ini Sedang menjadi kepala dinas sosial PTKAP PTKAKB Sekaligus sedang menempuh studi S3 Ibu ya Iya betul Ilmu hukum di Universitas Jember Jember Teladan yang luar biasa bagi para insan pendidikan di Bondowoso Untuk terus belajar Ya saya kira tidak ada orang gak sibuk hari ini ya Semua orang itu punya kesibukan masing-masing Ya mungkin juga kita semuanya ya terus belajar Saya pun juga saat ini juga sedang belajar itu semata-mata untuk ngajari Ngajari anak-anak saya bahwa sekolah itu adalah sepanjang masa Belajar itu adalah sepanjang masa Meskipun kita sudah tua Kita tidak mengenal usia Akan terus kita lakukan upaya itu Supaya kita bisa meraih mimpi-mimpi kita Khususnya juga anak-anak Bondowoso Yang Ibu banggakan Kita semua berharap Bahwa Bondowoso kelak akan terdiri dari anak-anak Indonesia Anak-anak Bondowoso yang hebat berkualitas Itu adalah harapan kita semuanya Iya Ibu luar biasa Sebuah impian bersama Bahwa anak-anak kita juga mempunyai cita-cita yang tinggi Dan bisa mengenyam pendidikan tinggi Baik Ibu Dengan bekal Ibu di dinas sosial Barangkali ada hal yang didapati Yang mungkin memudahkan Ibu untuk menata pendidikan ke depan Jadi apa yang sudah kita temukan di dinas sosial B3 AKB ini Beberapa persoalan itu sangat beragam ya Terkait dengan kondisi masyarakat kita yang masih banyak Yang masih miskin Mereka tidak mampu sekolah Mereka tidak punya visi Tidak punya impian Ketika kita bertemu dengan anak-anak yang putus sekolah Anak-anak miskin saya tanya Apa namanya Kamu nanti kuliah atau tidak Mereka pasti rata-rata menjawabnya Saya cukup SMA saja Yang penting saya bisa kerja Karena kita motivasi bahwa Sekolah, kuliah itu adalah hak kita semuanya Sehingga anak-anak pun Supaya mereka tetap semangat untuk belajar Sampai di perguruan tinggi Bahkan tidak menutup kemungkinan Anak orang miskin pun Mereka bisa sampai juga kuliah Sampai dengan SDK Sehingga kita berharap Apa yang menjadi mimpi kita semua Di Kabupaten Bondowoso ini Ada konsep yang namanya Bondowoso emas Bondowoso emas Ini mengutip dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Bahwa tahun 2045 Ketika Indonesia usia satu abad Indonesia harus terdiri dari Generasi emas berkualitas Ya maka tentu kita di Dinas Pendidikan Karena kita tahu bahwa Majunya sebuah wilayah Salah satunya itu bisa dilihat dari Bagaimana kualitas pendidikan Maka dari itu apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Bahwa ketika 2045 Indonesia usia 100 tahun Indonesia harus terdiri dari generasi emas berkualitas Ya maka yang perlu kita persiapkan adalah Ada di mana nanti anak-anak Bondowoso Ada di mana nanti generasi kita yang hari ini usianya 15 Sampai usianya 25 tahun Tahun 2045 itu berarti masih ada 21 tahun lagi Berarti mereka yang hari ini usia 7 tahun Mereka yang ada di SD, di SMP, di SMA Mereka lah yang nanti akan melanjutkan perjuangan kita 21 tahun yang akan datang Ini adalah satu waktu yang harus kita siapkan dengan betul-betul Ibaratnya kalau kita ingin menanam padi Kita ingin panen padi 4 bulan yang akan datang Ya maka kita harus menanamnya dari sekarang Maka kalau kita ingin panen generasi berkualitas di tahun 2045 Ya maka mulai dari sekarang Kita harus menanam investasi Yaitu investasi sumber daya manusia Itu yang harus kita lakukan Orang seringkali yang terfikirkan ketika investasi itu adalah Investasi tanah, investasi emas, investasi finansial Tetapi kadang-kadang orang tidak terfikir bahwa justru investasi yang paling penting Itu adalah investasi sumber daya manusia Kalau kita tidak menyiapkan dari sekarang Mau jadi apa Bondowoso 20 tahun yang akan datang Ketika kabupaten lain, wilayah lain ini sudah maju Di mana anak-anak kita Ya maka dari itu kewajiban kita semua Untuk menyiapkan dari sekarang Ya mulai dari bagaimana kita memastikan Bondowoso ini zero putus sekolah Kita akan lihat di SD, di SMP, di SMA Anak-anak kita ada berapa angka putus sekolahnya Kami pun ketika kami melihat Di kabupaten Bondowoso salah satu yang menjadi Jadi kegelisahan itu adalah soal perkawinan Usia anak yang cukup tinggi Meskipun hari ini kita bisa berbangga Dari angka yang ada di pengadilan agama Kabupaten Bondowoso Perbandingan dari 2022 ke 2023 Ini turun 41% untuk anak-anak yang menikah di usia anak yang mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama Tentu harapan kita tidak hanya anak-anak yang punya mimpi besar Agar mereka menjadi anak-anak berkualitas Tetapi juga kita berharap para orang tua pun juga memiliki kesadaran Pemahaman yang sama supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang berkualitas Maka Bapak Bupati di banyak kesempatan menyampaikan Kita ada tiga misi Ada tiga stop Yang pertama adalah stop anak melahirkan anak Jangan sampai anak di bawah 19 tahun melahirkan Atau punya anak Otomatis jangan sampai ada anak di bawah 19 tahun yang menikah Yang kedua adalah stop kebodohan melahirkan kebodohan Kalau IPM kita masih di bawah rata-rata Jawa Timur Maka tentu kita harus punya etikat yang kuat Harus punya keyakinan yang tinggi Harus punya kebersamaan bekerja keras Supaya bagaimana caranya meningkatkan IPM di Kabupaten Bondowoso Dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan pendidikan anak-anak kita Kita lihat di data yang ada di Dinas Pendidikan Kita bisa melihat di masing-masing sekolah itu ada namanya data residu Kita bisa melihat apakah anak kita itu melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi atau tidak Dari situ nanti kita bisa melihat ATS anak tidak sekolah itu ada berapa Itu yang harus menjadi PR kita bersama Harus menjadi keprihatinan kita semuanya Kalau orang tuanya dulu lulus SMP Ya maka anaknya harus lebih tinggi dari itu Bahkan harus sarjana Itu pun juga kita lakukan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial P3KB bekerja sama Supaya forum anak yang ada di setiap desa Bisa menginspirasi teman-teman yang ada di kampung, yang ada di desa Supaya mereka bisa sekolah Yang ketiga adalah stop kemiskinan, melahirkan kemiskinan Kalau orang tuanya miskin mungkin hari ini Maka apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memutus mata rente kemiskinan itu hanya di orang tuanya saja Salah satunya adalah mudah-mudahan orang tua itu bisa kalau hari ini mereka terima bantuan sosial Jangan diwariskan kartu bantuan sosial itu kepada anak-anaknya Caranya bagaimana? Ya sekolah Belajar Insya Allah semakin meningkatnya pendidikan Itu pun seiring dengan waktu itu akan semakin meningkat derajat ekonominya Itu yang kita harapkan demikian Ya Ibu Lahir itu memang tidak ada pilihan kita ingin lahir di mana Ya betul Namun tentang cita-cita, tentang impian Khususnya tetap di langit gitu ya Anak-anak bondoso juga harus punya mimpi yang tinggi Terutama untuk pendidikannya Karena pendidikan kita percaya adalah eskalator untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi Menurut Ibu secara jangka panjang Karena saya pernah dengar istilah Kalau ingin menanam padi berarti hasilnya cepat Kalau menanam buah hasilnya cukup lama Apalagi kalau mendidik anak manusia Itu lebih lama lagi pasti hasilnya Mungkin Ibu punya bayangan Dengan target bondoso emas, Indonesia emas 2045 Mungkin ada terobosan-terobosan lagi Dari Ibu di dinas sosial dan dinas pendidikan Yang mungkin bisa mempercepat upaya itu Jadi semuanya harus kita lakukan secara konvergensi Semuanya harus kita lakukan dengan kolaborasi semua pihak Kalau seringkali kita mengatakan bahwa dalam pembukaan UD45 itu Ada satu konsep atau tujuan negara itu melindungi sekena bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Itu dan beberapa tujuan yang lainnya Itu artinya adalah bahwa Disitu mengandung prinsip bahwa negara itu harus hadir Negara hadir untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat Pertanyaannya adalah negara itu siapa? Negara itu kan ada unsur pemerintah dan ada unsur rakyat Sehingga kita harus melakukannya itu bersama-sama Tidak mungkin dinas pendidikan bekerja sendiri Dinas sosial P3AKB bekerja sendiri juga tidak mungkin Sehingga kita butuh yang namanya konvergensi Kolaborasi antara semua OPD dan juga masyarakat Tokoh masyarakat Kita semua bisa melihat bahwa ada banyak peran yang dilakukan oleh masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat Masyarakat bisa melakukan apa Siapa melakukan apa Itu semua harus kita bangun secara sinergitas Karena sekali lagi kita tidak mungkin bisa melaksanakan kerja-kerja itu sendirian Caranya bagaimana tentu kita melakukan jejaring Jejaring antara pemerintah dan masyarakat Dengan berbagai organisasi masyarakat Tokoh-tokoh semuanya harus bergerak bersama Karena kita tahu Bondowoso ini adalah kabupaten yang religius Dimana yang salah satu faktor yang dilihat oleh masyarakat itu adalah patron Patron nyakiai, patron punyai Ya maka tentu kita juga bisa menyampaikan Pesan-pesan itu melalui pesan-pesan moral Yang disampaikan oleh para kiai Di PJNU, di Muhammadiyah Kemudian di Ormas-Ormas yang lainnya Sehingga kita pun juga berkolaborasi Kita juga memberikan apresiasi Dan penghargaan yang setinggi-tingginya Ada guru ngaji, ada kiai, ada ustad Kemudian juga ada tokoh-tokoh di gereja Ada juga tokoh-tokoh di Hindu Di berbagai, di seluruh agama Dan kepercayaan mereka mengajarkan tentang bagaimana Kita itu menjadi manusia yang berkualitas Nah tentu sekali lagi Kolaborasi sinergitas ini harus kita lakukan Untuk terus membangun jejaring Bagaimana anak-anak kita bisa kita pastikan mereka aman di sekolah Aman di rumah Kalau tadi kita sempat ngobrol sebelum podcast ini Bahwa salah satu kunci keberhasilan anak Itu adalah bagaimana ada yang namanya ketahanan keluarga Kita melihat anak-anak yang tidak punya mimpi Ketika ditanya, kamu nanti mau kuliah enggak? Kamu nanti melanjutkan sekolah tidak? Nah ternyata jawaban anak-anak apa? Saya tergantung dari orang tua Ketika kemudian jenengan sudah bercerita Ketika bertanya kepada orang tua Anaknya nanti kuliah enggak? Ternyata jawabannya apa? Mau temu, ya kan? Temu Lihat nanti Artinya apa? Mari para orang tua kita juga punya mimpi yang tinggi Untuk anak-anak kita Karena memang kita dibebani tugas untuk meninggalkan generasi yang kuat Untuk meninggalkan generasi, mewariskan generasi yang tidak lemah Kalau saya mengutip apa yang ada di Al-Quran Dan saya sering mendengar para kia itu menyampaikan Di situ ada Jadi takutlah kalian, khawatirlah kalian ketika meninggalkan generasi yang lemah Nah, di situ di Al-Quran itu saya kira menyimpan satu visi yang kuat Bahwa kita ketika nanti suatu saat kita sudah lansia Ketika kita sudah pergi dari dunia Ya maka generasi kita ini adalah generasi yang kuat Sehingga caranya bagaimana? Supaya nanti anak-anak kita tidak menggugat Ya kita harus memberikan contoh teladan Supaya kita pun juga memberikan satu kontribusi untuk dunia pendidikan Itu menurut saya seperti itu Iya Ibu Untuk Bondowoso berarti sementara ini Masih sangat penting juga untuk penyadaran pendidikannya Betul, justru itu yang sangat utama Penyadaran bahwa pendidikan itu penting Saya seringkali mengatakan ada dua kalimat Yang pertama itu adalah sekolah itu penting Yang kedua itu adalah Yang penting itu sekolah Ketika saya datang kepada anak-anak yang butuh sekolah Kemudian mereka menyampaikan bahwa Aku tidak punya seragam bu Aku tidak punya biaya Aku tidak sebagainya Saya sampaikan Nak, kalau memang kamu belum bisa mengatakan bahwa Sekolah itu penting Kamu ambil dulu yang kedua Yang penting sekolah Kalau kamu belum bisa mengatakan bahwa kuliah itu penting Yang penting yang pertama kamu Yang penting kuliah Itu dulu Kamu nanti suatu saat akan memiliki pemahaman bahwa sekolah itu penting Pendidikan itu penting Makanya seringkali ketika ada anak mahasiswa yang magang di kantor kami Saya minta mereka Ayo nak, apa namanya Ayo mbak, ayo mas Mahasiswa juga saya ajak untuk turun ke sekolah Di sekolah-sekolah siaga pendidikan Di SSK Itu mereka turun Memberikan motivasi kepada anak-anak di kelas Sampaikan kepada masyarakat Bondowoso Sampaikan kepada anak-anak Bahwa kuliah itu mengasihkan Bahwa kuliah itu menyenangkan Nah, kalau kemudian Ini yang sebaliknya ya Kalau kemudian ada anak di usia Kalau ada usia anak Usia 17 tahun Mereka sudah menjadi janda Sudah cerai Saya sampaikan Ambil hikmahnya Ceritakan kepada orang Bahwa menikah di usia anak itu memang Nyatanya tidak siap Untuk mengarungi bahtera rumah tangga Ekonomi tidak siap Secara fisik tidak siap Secara psikis tidak siap Sampaikan Sampaikan Dan kami pun juga berharap Anak-anak yang menjadi jus Bahasa kami itu Janda usia sekolah Dan itu juga angkanya juga tidak kecil Kami berharap Mereka kita motivasi Untuk supaya bisa kembali ke sekolah Bahwa waktu belajar mereka masih ada Dan mereka harus tetap semangat Untuk menggapai impian Menggapai cita-citanya Itu yang kita harapkan seperti itu Sangat relevan dengan Salah satu lirik Dalam Indonesia Raya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Jadi di Bonwoso kita Terus lakukan penyadaran Tentang pentingnya pendidikan Termasuk juga mulai meningkatkan Kualitas dan keberanian Untuk punya mimpi Makanya kita Di Dinosos P3 AKP itu Ada sekolah orang tua hebat Ada SOTH Ada sekoper PKH Sekolah perempuan Itu materinya kita dibuatkan Modul oleh AGS Australian Green Scheme Kita kerjasama dengan Konjen Australia Kita dibuatkan modul Untuk sekoper PKH Sekolah perempuan untuk peningkatan Kualitas hidup Itu sasarannya para ibu Untuk menyampaikan kepada mereka Bahwa itu tadi Sekolah itu penting Pendidikan itu penting Pendewasan usia perkawinan itu Harus dilakukan segera Dan mereka harus Memiliki satu pemahaman Bahwa kalau ibunya Tidak sekolah hari ini Maka anaknya harus Memiliki pendidikan yang lebih tinggi Itu harapannya Jadi anaknya kita Bangun melalui sekolah Orang tuanya kita Memberikan pemahaman Melalui edukasi Dan juga untuk Perubahan pola pikir Atau mindset Itu yang harus kita lakukan Kita juga bekerjasama Dengan Ormas ya Kami juga terima kasih Ada tim penggerak PKK Ada GOW Gabungan organisasi wanita Ada Muslimat Fatayat Al-Irshad Muhammadiyah Aisyah Mereka yang kita juga minta Untuk bisa memberikan Pemahaman kepada Grace Ruth Karena mereka yang Setiap saat Bertemu dengan masyarakat langsung Untuk memberikan pemahaman Bahwa anak-anaknya Harus disiapkan dengan baik Cita-cita bersama Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Itu berarti memang Harus menyentuh moral Bahwa siapapun yang dirinya terdidik Juga harus terlibat dalam upaya pendidikan Betul Silahkan Ibu Jika ada hal lain yang perlu disampaikan Terkait dengan rencana-rencana Ibu Kedepan tentang Pemajuan pendidikan di Pondowoso khususnya Mari kita Apa namanya Dukung ya Gerakan Bapak Bupati Pondowoso Yang pertama Yang kami sampaikan Tiga stop tadi itu Stop anak melahirkan anak Stop kebodohan melahirkan kebodohan Stop kemiskinan melahirkan kemiskinan Itu kita dukung bersama Dengan cara apa? Dengan cara melihat anak-anak kita Anak-anak tetangga kita Kemudian Karena memang anak itu Tidak hanya anak yang kita lahirkan Dari rahim kita Tetapi juga anak-anak yang ada di sekolah kita Anak-anak yang menjadi guru Anak-anak yang menjadi murid di TPG kita Anak-anak yang ada di lingkungan kita Ayo kita lihat bersama Apakah hari ini mereka sekolah? Apakah hari ini mereka harusnya Mengenyam pendidikan? Mari kita tengok kanan-kiri Ya Kalau ada gejala Kalau ada kecenderungan Tetangga Anak-anak teman kita Yang kemudian Harusnya sekolah Kok ternyata tidak sekolah? Ayo kita peka Untuk melihat Menanyakan Kenapa di jam segini kok tidak sekolah? Kalau memang menemukan anak yang putus sekolah Monggo disampaikan kepada kami Di Dinas Pendidikan Untuk memastikan bahwa Anak-anak Bisa mengenyam pendidikan dengan baik Sehingga harapan kita Zero putus sekolah Di usia yang seharusnya mereka belajar Itu benar-benar bisa kita maksimalkan Ya Saya kira demikian Baik Terima kasih Ibu Demikian obrolan Selama 30 menit sebenarnya Dari yang kita rencanakan ini Ibu Namun hampir semuanya adalah hal-hal yang memang Segera butuh disampaikan kepada seluruh elemen Bahwa masing-masing dari warga yang ada di Bondowoso Bisa terlibat untuk pemajuan pendidikan Terima kasih banyak atas waktu dan penyampaian yang Ibu sampaikan Terima kasih Saya juga mengucapkan terima kasih Karena memang melalui media ini Kita pun juga bisa menyampaikan dengan segera Apa yang menjadi program pemerintah Kabupaten Bondowoso Baik Ibu Terima kasih Demikian akhir dari obrolan kita Bersama PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Ibu Anisatul Hamida MSI Demikian akhir dari obrolan kita Di podcast keliling kelas Yang pada kali ini bersama dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Ibu Anisatul Hamida MSI Besar harapan kita Bahwa semua pihak yang mengikuti podcast ini Bisa ikut terlibat dalam upaya Pemajuan pendidikan ke depan Kami akhiri Wallahul muwafiq ila komitorik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh